Beralih ke sektor konstruksi pemirsa, emiten BUMN Karya PT. Wijaya Karya Persero TBK menyasar segmen bisnis sektor infrastruktur dan juga gedung sebagai segmen terbesar pada sisa tahun ini. Dari pemilik proyeknya, BWIKA menyasar segmen pemerintah dan juga BUMN. Hingga Mei 2022, nilai kontrak baru Wijaya Karya catat sebesar 12,45 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat sebesar 57,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari total kontrak tersebut, sebanyak 63 persen berasal dari segmen infrastruktur dan gedung, sebanyak 20 persen dari segmen industri, 13 persen dari segmen FPCJ, dan sisanya dari segmen properti. WIKA menargetkan kontrak baru hingga akhir tahun mencapai 42,57 triliun rupiah. Realisasi hingga bulan kelima tersebut mencapai 29,12 persen. Komposisi perolehan kontrak baru tahun 2022 ini ditargetkan 67 persen berasal dari Indok dan 33 persen dari entitas anak. Salah satu perolehan kontrak baru perseroan berasal dari pembangunan dan revitalisasi terminal VVIP Bandara Igus Tinggurah Rai, Bali, dan preservasi jalan dan jembatan Bali sebagai infrastruktur penunjang perhelatan nasional G20 pada bulan Oktober 2022 mendatang. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2022, emiten berkode Samue IKA ini mencatatkan pendapatan bersih sebesar 3,16 triliun rupiah. Lebih rendah 19,39 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 3,92 triliun rupiah. Penurunan pendapatan tersebut berasal dari penurunan pendapatan di sektor infrastruktur dan gedung yang turun menjadi 1,51 triliun rupiah dari 2,56 triliun rupiah.